Istri dari Deddy Muladi yakni Bupati Purakarta N. Ratna Mustika mengakhiri tahun 2022 ini dengan menggelar doa bersama atau masal yang ditempatkan di Alun-Alun Taman Pasanggerahan Pajajaran Purwakarta. N. Ratna Mustika mengatakan doa bersama ini digelar pada tanggal 31 Desember tahun 2022, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Sementara itu suami N. Ratna Mustika yakni Kang Deddy Mulyadi sejauh ini masih tetap menikmati kebiasaannya dengan belusukan ke berbagai tempat di Purwakarta. Untuk doa bersama yang digelar ini kata N. Ratna dengan tujuan agar wilayah yang dipimpinnya ini menjadi semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada masyarakat Purwakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita panjatkan doa kepada Allah SWT dalam rangka pergantian tahun 2023 Masehi. Kata N. Ratna Mustika seperti yang dia unggah di akun pribadinya etaneratna82, dikutip pada Sabtu Ibu dari Nyi Hyang Sukma ini berharap kedepannya Purwakarta lebih barokah, lebih maju dalam segala bidang dan khususnya bagi aparatur sipil negara, ASN, di Purwakarta mampu meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga Allah SWT mengabulkan doa dan harapan kita di tahun 2023, amin YRA. Demikian unggahan N. Ratna. N. Ratna dan Kang Deddy Mulyadi melalui tahun 2022 ini dengan cukup berat, di tahun ini pula rumah tangga keduanya mencapai puncaknya. Gugatan cerai dilayangkan di tahun ini, dan kemungkinan belum berakhir hingga awal tahun depan. Seperti diketahui Kang Deddy Mulyadi kini tengah menjalani proses gugatan cerai yang dilayangkan N. Ratna Mustika di pengadilan agama Purwakarta sejak September tahun 2022. Hubungan keduanya kini renggang dan sudah pisar ranjang dalam beberapa bulan terakhir ini. Bahkan tak jarang keduanya terlibat perang dingin dengan saling sindir soal pribadi maupun kebijakan Pemkap Purwakarta, termasuk kinerja ASN dan kondisi warganya.